nah ini ada berapa ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oh 10 10 10 apa itu 10 duri geng yang menancap kepada tubuh posisi saya itu potong buah teres teres oh karena tempatnya itu licin ya hai halo geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini kita akan menceritakan ataupun resiko pekerjaan di malaysia bagian perkebunan kelapa sawit yaitu pemanen nah ini salah satunya pemanen sawit nah disaat ini kita juga gimana ya geng ikut berduka cita lah ya sekesedihan lah intinya karena masnya ini baru saja mengalami kecelakaan waktu bekerja ya mas ya nah kita aku mau penasaran yang kena duri tadi mas tengok mas ini geng nah ini geng ada berapa ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oh 10 10 10 apa itu 10 duri geng yang menancap kepada tubuh tadi itu kronologinya gimana mas pagi itu agak gelap terus malam itu habis hujan jadi tanah dia pun agak licin posisi saya itu potong buah teres teres macam bukit lah oh karena tempatnya itu licin ya licin terus ya potong daun kering saya ingat jatuhnya itu tak ke arah saya tapi ternyata pucuk dia itu nancap ujungnya jadi ujung dia itu yang besar itu banyak cara saya saya nak elakkan disini tak boleh sini sudah tak tempat lagi tak ada masa langsung diantong langsung duduk jadi itu pelepah kering saja mas pelepah kering tapi malah yang agak bahaya itu pelepah kering loh masih banyak pelepah kering pelepahnya kecil sampai pelepah kering pelepah besar habis sudah terus mas itu tadi langsung balik atau gimana atau duduk dulu saya sebentar saya ambil biji saya kasih oles-oles biji dulu oh iya betul-betul taruh biji biar tak infeksi gitu ya pas itu saya duduk agak-agak setengah jam makin sakit minta kuat saya pulang langsung beri obat terus tadi itu ada yang menancap tak mas oh ada tadi ada berapa dua tadi kebunku saya cabut sendiri ada saya cabut-cabut tadi sudah ada jisah satu atau dua titik lagi belum masih tak nampak wah bang cabut sendiri kalau yang belakang itu macam mana kalau tak minta bantuan sama kawan nantilah mungkin petang kawan suruh cabut yang belakang masih ada sisa ya nah pertanyaan saya mas ataupun gimana ya responnya bos mas itu gimana kalau mengalami kecelakaan seperti ini saya belum bagitahu dia mungkin nanti petang mas saya pergi rumah dia nanti petang mau pergi mejumpai dia cuman saya sudah beli obat mungkin saya bagi dia resek obat dan nanti saya bagitahu nilai kenapa tak bagitahu selepas kejadian tadi mas tak sempat tak ada masa buat pikir situ saya nak pikir beli obat cepat sembuh ini sakit oh biar sembuh jadi nanti kalau kalau bos itu menggantikan apa uang berobat ya syukur kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya enggak apa-apa saya enggak pasti bos ganti lah bagus karena ya itulah apa keuntungannya berdokumen gitu mas ya jadi ada yang menanggung ada yang apa ya ada yang peduli gitu kan gitu lah jadi setiap pekerjaan apapun itu pasti ada risikonya mas ya pasti ada risikonya nah dulu-dulunya itu pernah kena duri seperti ini enggak mas dulu sebelah kiri oh dulu pernah kena enggak sebelah kiri cuman tak parah lah tak kena tulang ini kan macam dia kena tulang iya iya jadi sakit oke karena tulang ini yang sakit sangat nih sini kalau dulu tuh sini dia tak kena tulang terus belum sini kepala pun ada dulu kepala juga pernah sudah pernah juga selain kena apa ya selain kena biji kena biji sorry selain kena duri itu pernah kecelakaan apa lagi mas kena buah pun juga tapi buah itu dia buah membalah kayak menggelundung ini teres dia hantam tanah lepas itu baru hantam saya jadi jadi berarti intinya tidak langsung ke atas itu bukan ya sudah jatuh ke bawah nampak barang yang lebih keras dia mental hantam kaki tapi itu enggak sampai cuti itu enggak sampai mas itu saya cuti tiga hari cuti tiga hari waduh tapi tapi itu apa respon bosnya gimana itu bagi obat aja bagi obat aja tanya-tanya bagaimana keadaan sehat kalau sehat sangat tak payah kerjalah peduli juga nah kalau di saat kecelakaan itu itu gaji tetap dikasih atau tak mas tak lah pasal kita kan kerja borong karena kerja borong jadi itu kalau kita gaji kalau kerja borong ini tak peduli alasannya itu apa kalau kerja dapat gaji kalau tak kerja kerja borong jadi intinya menurut emas itu bos emas itu gimana baik termasuk peduli juga nah ini juga untuk para sahabat-sahabat yang mau masuk ke Malaysia harusnya ikutlah prosedur yang ada jangan sampai melanggar aturan yang sudah diterapkan oleh Malaysia jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini itu ada yang menanggung gitu dan kalau mas itu bila-bila mau cuti janji mendapatkan sign ataupun tanda tangan dari bos itu boleh lagian pun murah cuman cuman modalnya cuma untuk beli tiket saja beda kalau tanpa ada dokumen itu kalau pulang harus lewat menyerahkan diri duluan itu pun mahal berkompon kalau tak lalu belakang lalu belakang itu lagi nyawa taruhannya nah ini ada pesan-pesan buat apa para TK yang lain disini mas pesan saya kuatkan mental aja lah kuatkan mental bekerja lebih berhati-hati berhati-hati penting kerja itu cari selamat yang penting jaga badan dulu kalau mengejar kerjaan gak ada habisnya ya ya betul apalagi disini memang musim hujan jadi lebih sangatlah berhati-hati karena di daerah Pahang sini ya rata-rata kan bukit semua jadi lebih berhati-hati nah itu saja yang bisa kita sharing atau kita sebagakan video atau tentang pengalaman TKI Malaysia semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya jangan lupa sebelum meninggalkan video ini silahkan tekan tombol merahnya atau subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membuat membuat video dan semoga video yang telah kami buat ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk kita untuk pelajaran gitu ya jadi ini negeri kita harus sadar ini negeri orang jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada dan kalau Anda mau masuk ke Malaysia carilah bos yang peduli karena itu juga memudahkan kita apalagi kalau sampai gaji tak dibayar lagi sakit kan nah seperti itulah geng oke geng berjumpa kembali di video yang selanjutnya bye bye